Oh no, Facebook nge-warning para user yang mencari Loli di platform mereka ya Waduh ini kayaknya Facebook mau nge-ban kata Loli di Facebook ya Anyway, siapa juga yang nyari Loli di Facebook ya kan? Tapi kalau diingat lagi di Indonesia dulu pernah viral ya Grok pedo di Facebook yang pakai nama Loli Kalau nggak salah gue lupa, tapi pernah kejadian sih Jadi buat saat ini itu Facebook memberikan warning ketika Loli diketikan di pencarian mereka ya kan Child sexual abuse is illegal kata mereka We think you're search Kami kira, kami rasa pencarian kamu itu mungkin berhubungan dengan child sexual abuse ya kan? Atau melihat gambar atau video anak kecil lah gitu Itu bisa di penjara dan beberapa hukuman atau konsekuensi lainnya ya Dan memang child sexual exploitation itu dilarang keras dan bla 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 nya bahasa Inggris disini Ya intinya mereka bilang ada organisasi yang bisa menyediakan kamu help dan support Kalau kamu memiliki pikiran seksual terhadap anak kecil ya Jadi literally mereka bilang di paling bawah nih Get help and support Stop it, get some help Wow, greget ya Literally dibilang atau disuruh sama Facebook buat get some help dan support Buat kalian-kalian atau mereka-mereka yang mencari Loli di Facebook itu Dan mereka dikasih peringatan kayak gitu lah Get some help Ya buat kalian yang mungkin pernah nyari Loli di Facebook itu siap-siap lah Mungkin nanti ke depannya ini masih soft warning ya kan? Tapi kalau depannya mungkin bisa sampai kena Bennett atau bahkan Entah gimana lah nanti Gue juga nggak tau ini akan sampai kemana Tapi memang ya kalau gue sih ngeliatnya fair-fair aja sih Karena memang di Indonesia sendiri sering disalahgunakan kata itu ya kan? Dan memang konotasinya gue liat air-fair ini sangat jelek ya kan? Ada istilah pipis Loli lah dan macem-macem Ya lewat kadang di beranda kayak gitu Dan ya rasanya gimana lah gitu ngeliat wastingan kayak gitu Mungkin karena itu karena peningkatan frekuensi penggunaan kata tersebut Mungkin Facebook memikir lagi untuk nge-soft warning kata tersebut Dan mungkin akan nge-Banetnya Mungkin nanti ya kita juga nggak tau Apakah hanya akan seperti ini atau ada tindakan lanjutan nanti Intinya itu dah info yang bisa gue bagiin Ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas Gimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut Silahkan tuliskan di komentar Dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya